ikannya saya masukkan ke dalam baskom dulu bosku biar ini biar lebih jelas kita lihat ya ini hasil panin kita teman-teman kita lihat ikannya besar-besar dan hasil paninnya banyak bosku salam satu ember bosku hari ini saya akan panen ikan lele ikan lele dalam ember atau budik damper budidaya ikan dalam ember kebetulan di video sebelumnya saat saya buat ini banyak teman-teman yang bertanya di kolom komentar kapan akan dipanen nah ini kita lihat ikannya bosku sudah besar-besar sudah waktunya kita panen sudah empat bulan setengah nah ini bawang merah lagi proses tanam bosku nanti akan saya up di videonya kalau sudah jadi cara tanam bawang merah di bergelamber nah ini tinggal kita angkat jadi disini saya ubah tutupnya saya lubangi dulu di video sebelumnya saat saya buat saya pakai kawat untuk gantung gelas-gelas kapnya ini nah seperti ini disini kita gantung sama yang disana ini sudah saya tanami dengan sawi di video sebelumnya saya tanami dengan sayur kangkung sekarang saya ganti lagi dengan bawang merah dan sawi nah ini salah satu keuntungannya mas bro kalau kita langsung lubangi tutupnya nah ini langsung satu kali angkat saja jadi lebih simpil daripada kita ikat ini pakai kawat kita gantung pakai kawat bagus kita lubangi tutupnya untuk ini tempat dudutan gelas kapnya disini saya akan kuras airnya dulu saya pakai selang ini selangnya kita isi dengan air terus kita masukkan ke dalam ember nah tinggal kita masukkan terus kita ini akhirnya sudah jalan sendiri mas bro lebih simpel lagi kalau kita pasangi kran di bawah ember tapi kalau kita pasangi kran harus kita buat dudukan lagi embernya agak di atas supaya bisa krannya kita buka di bagian bawah akhirnya ini saya tampung karena akan saya pakai lagi untuk menyiram tanaman ember yang ini dulunya saya isi 70 ekor tapi saya kurangi 10 ekor saya pindahkan di ember yang satu jadi isinya tinggal 60 ekor dulunya atau sekarang berapa isinya waduh ikannya loncet keluar mas bro nah ini wah itu sudah besar-besar ikannya bosku nah ini ikannya sudah lari tuh loncet keluar dari dalam ember jadi budik dambar ini sudah 4 setengah bulan teman-teman ikannya lumayan sudah besar-besar dulu isinya 60 ekor enggak tahu sekarang isinya tinggal berapa benar-benar nanti tidak banyak yang berkurang karena dulu saat ini setiap saya kuras airnya pernah ini ada saya dapat bekas ini bekas tenkorak kepalanya jadi pasti ada yang kurang nah ini saya tangkap dulu harus hati-hati jangan sampai kita kena tusuk tanduknya bosku nah ini lumayan sudah besar ini bosku ini kita masukkan orang ke dalam ember nah itu bosku kita lihat ikannya nanti akan ini kita hitung berapa jumlahnya eh mudah-mudahan waduh itu loncat lagi bosku ini dua loncat nah itu di sana ada satu lagi ikannya pada loncat keluar dari selam ember ini saya tangkap dulu ini mohon maaf kalau pengambilan videonya goyang-goyang karena saya cuma sendiri tidak ada yang batu bosku ya ini sudah saya kuras airnya Mas Bro kita lihat ikannya sudah besar-besar nah ini ikannya bosku ini kalau dipanggang-panggang mantap Mas Bro dibikin pecel lele nanti ikannya saya masukkan ke dalam baskom dulu bosku biar ini biar lebih jelas kita lihat ya ini hasil panin kita bosku ikannya sudah besar-besar nah ini kita lihat bosku ikannya besar-besar cuma saya tidak ada timbangan ini jadi nanti akan kita hitung saja besisa berapa ekor yang ada akhirnya loncat lagi keluar bosku ikannya pada loncat keluar jadi tipsnya supaya panen kita berhasil pertama yang harus kita perhatikan adalah airnya airnya harus rutin kita ganti minimal sekali seminggu dan kedua pakannya pemberian pakan harus teratur disini saya kasih dua kali pakan pagi dan sore nah itu yang ember satunya bosku ini isinya 60 ekor jadi yang 10 ekor saya tambahkan di sana yang ini 30 ekor isinya ini saya belum terhitung berapa sisanya di dalam ini nanti akan kita hitung berapa hasil panen kita hari ini bosku nah yang di sana itu ada 60 ekor dulunya 50 ekor saya beli yang baru terus saya tambah 10 ekor dari ember yang ini yang satu jadi totalnya ada 60 ekor ini ada 30 ekor ember yang kecil nah ini kita akan hitung nanti ini berapa hasil panennya bosku karena itu hari ada yang ini ada yang mati di ini dimakan temannya karena yaitu leleh punya sifat kanibal jadi itu hari saya dapat sisa tengkorak pada saat menguras air Oke bosku kita hitung dulu ikannya ini saya masukkan lima ekor setiap ember ini ada lima terus biar sudah gampang kita hitung nah ini dua ember jadi sudah sepuluh tiga ember 15 ekor ya empat ember 20 ekor lima ember 25 ekor lepas lagi loncat enam ember 30 ekor masih lari-lari masih lari-lari kanya Mas Bro ha ha loncat lagi tujuh ember 8 ember sudah 40 ekor ya 8 kali lima waduh lari lagi bosku 9 ember 10 ember 50 ekor 11 ember main sisanya ada dua ekor jadi 11 ember tambah dua ekor jadi hasil panennya Mas Bro 11 kali 5 55 ditambah ada dua ekor jadinya 57 ekor jadi ada ini berkurang tiga ekor ya karena itu ada 60 sisa 57 ekor termasuk lumayan bosku hasilnya jadi itu tadi bosku tipsnya pergantian air harus rutin seminggu sekali dan air yang kita gunakan harus diendapkan dulu jangan langsung ini air baru yang kita pakai minimal kita endapkan dua atau tiga hari dulu baru kita gunakan dan kedua pemberian pakan harus teratur nah yang ember lainnya ini nanti minggu depan mungkin akan saya panen lagi oke bosku sampai jumpa di video selanjutnya salam satu ember terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati